Tim Nas Indonesia U22 menjalani pertandingan ketiga melawan Timor Leste dalam lanjutan penyisian Grup A Capor Repak Bola Sea Games 2023, bertanding di Nasional Olympic Stadium Penompen. Di pesetan, Indra Sharfi tampil dominan dengan lebih banyak melancarkan serangan ke sektor pertahanan Timor Leste. Garuda Muda kemudian memecah gemuntuan di menit akhir babak pertama melalui sudulan Ramadan Sananta. Indonesia unggul 1-0 di babak pertama. Di babak kedua, Garuda Muda berhasil gandakan keunggulan melalui gol yang dilesakan Fajar Fathur Rahman. Gol dari winger Borneo FC ini antarkan Tim Nas Indonesia U22 unggul dengan skor 2-0. Dua menit berselang, Ramadan Sananta nyaris cetak gol keduanya ke gawang Timor Leste. Sayang, bola masih mengenai tiang gawang. Striker PSM yang turut mencetak dua gol dalam pertandingan sebelumnya melawan Myanmar ini, akhirnya berhasil melengkapi brace melalui gol keduanya di menit ke-75. Gol akrobatik dari Sananta antarkan Garuda Muda menang 3-0 atas Timor Leste. Sabu bersih kemenangan dalam tiga pertandingan awal grup A, Tim Nas Indonesia U22 pastikan tiket ke semifinal SEA Games 2023. Garuda Muda masih menyisakan satu pertandingan lagi melawan tuan rumah Kamboja di babak penyisian grup A. Terima kasih kerana menonton!